Nomor 5, nomor 4, nomor 4, nomor 2, nomor 3 Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Rahasia tersembunyi dari dialog langsung antara Nabi Musa dengan Allah SWT di Bukit Tursina Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 143 yang artinya Dan tetkala Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang kami tentukan Dan Tuhannya berbicara kepadanya Maka Musa berkata Ya Tuhanku tampakkan dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu Tuhan berfirman Kamu tidak akan dapat melihatku Tetapi lihatlah bukit itu Bila bukit itu tetap di tempatnya seperti semula Niscaya kamu dapat melihatku Tetkala Tuhan tajali atau tampak pada bukit itu Kejadian itu menyebabkan bukit itu hancur dan Musa pun pingsan Setelah Musa sadar kembali dia berkata Maha suci engkau Aku bertaubat kepadamu Dan aku orang pertama yang beriman Quran Surah Al-A'raf ayat 143 Dalam ayat ini terdapat kata-kata yang perlu dikaji lebih dalam yaitu Yang pertama Tidak akan melihat aku Yang kedua Tuhan tajali pada gunung atau bukit Yang ketiga Bukit atau gunung hancur Yang keempat Musa alaihi salam pingsan Kita akan mengkaji Empat penjelasan ini Tidak akan melihat aku Adalah Suatu pernyataan dari Allah SWT Bahwa dua mata yang dimiliki manusia Yang berbentuk bundar Yang terletak pada rongga mata Memiliki batasan daya lihatnya tersendiri Maksud tidak akan bisa melihat Tuhan Karena bukannya Tuhan yang tidak terlihat Tapi Matalah yang memiliki kemampuan terbatas Untuk mampu melihat dimensi keberadaan Tuhan Seperti contoh Mata tidak bisa melihat mikroba atau atom Dengan mata telanjang Membutuhkan alat yang disebut dengan mikroskop Mata tidak bisa juga memandang langsung Cahaya matahari terik siang Karena tingkat cahaya ultra yang berkilau Dan memancar bias tinggi Sehingga jika dipaksa Mampu merusak mata Sehingga mata fisik kita Itu memiliki keterbatasannya Tetapi tidak berarti menutup kemungkinan Untuk melihat Tuhan dengan mata hati Bila mata hati itu dilengkapi oleh Allah Bila mata hati itu dilengkapi oleh Allah Yang kemudian disebut dengan Nurul Bashiroh Atau cahaya pandangan batin Kemudian terdapat pancaran cahaya Dari pandangan batin Yang disebut basah Kemudian dua mata fisik Sama sekali tidak berfungsi Termasuk tidak berfungsinya Daya pikir Dan seluruh kemampuan fisikal Atau jasmani Yang oleh orang sufi Digambarkan dengan Fana zauqi Maka pada kondisi itulah Terjadinya melihat Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran Surah At-Tin Ayat 1-2 Yang artinya Demi tin Zaitun Dan orang-orang pursin Dan demi negeri yang aman Diriwayatkan Dikala Musa alaihi salam Menceritakan kepada pengikut beliau Bahwa beliau akan melakukan dialog Dengan Tuhan Di daerah perbukitan Lalu masing-masing gunung Maupun bukit menawarkan dirinya Untuk dijadikan tempat pertemuan agung Serta dialog Tingkat maha tinggi itu Masing-masing menunjukkan Penampilan bergengsi Seraya berkata Akulah gunung terbaik Dan paling baik Akulah bukit terindah Untuk dipandang Akulah yang paling kokoh Dan paling tegar Di antara Jajaran gunung dan bukit Di wilayah ini Musa alaihi salam Diam seribu bahasa Sambil memandang Dengan penuh perhatian Mengitari dan menyimak Suara dan kata Terlihat oleh beliau Hanya ada sebuah bukit Yang tidak mengeluarkan Sepatah kata Jawa pun Itulah si bukit Sinai Atau Tursin Musa alaihi salam Mendatangi si bukit itu Seraya bertanya Wahai bukit Kenapa Tidak ada kata dan suaramu Seperti temanmu yang lain Bukit itu menjawab Wahai tuanku Aku mengaku Bahwa engkau adalah Kutusan Allah Aku pun malu Untuk bicara Aku pun merasa Kerendahan diriku Di hadapan Allah Namun demikian Jika sekiranya Allah berkenan Aku tentu Menyampaikan Puji syukurku Tiada terhingga Kehadiran Allah Akhirnya Si Tursin ini Mendapat anugerah Si bukit Yang tidak Mempunyai kesombongan Dan tidak Mengagum-agumkan dirinya Si bukit Yang merasa Kefanaan dirinya Di hadapan Allah Bukit Yang mendapatkan Kehormatan Dicantumkan Namanya Di dalam Al-Quran Adakah makna Tersembunyi Dibalik pengertian Bukit Tursin Adakah Hal-hal Metaporis Dari Kenyataan Sebenarnya Bukankah Al-Quran Penuh Dengan Amsal Dan Ibarat Dalam Surah Atin Allah Subhanahu Ta'ala Bersumpah Atas nama Makhluknya Tiga benda Yang ditonjolkan Adalah Tin Zaitun Tursin Yang dibawa Dengan Waw Lilkosam Atau huruf Waw Untuk Kata Sumpah Sebagian Ulama Tafsir Menyebutnya Waw Litanbih Atau Waw Untuk Diperhatikan Buah Buah Tin Bila Diperas Berintikan Minyak Sebagai Bahan Pokok Minyak Wangi Demikian Pula Buah Zaitun Jika Diperas Berintikan Sari Minyak Untuk Bahan Makanan Di Dalam Masyarakat Kita Terdapat Sebuah Perumpamaan Tentang Buah Kelapa Tempurung Adalah Syariat Daging Kelapa Adalah Torikot Bila Dikukur Atau Diparut Lalu Diperas Menjadi Santan Yaitu Hakikat Santan Dimasak Jadi Minyak Ialah Ma'rifat Bukit Tursin Atau Tursina Sebuah Bukit Di Padang Pasir Dari Segi Bahasa Berarti Puncak Sin Tur Artinya Puncak Dan Sin Adalah Sin Siapakah Sin Dalam Surah Al-Quran Kita Akan Merujuk Kepada Arti Kata Yasin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Quran Surah Yasin Ayat 1-5 Demi Quran Yang Penuh Hikmah Sesungguhnya Engkau Wahai Sin Adalah Seorang Rasul Sin Adalah Manusia Pilihan Yang Memiliki Pemahaman Puncak Atau Tinggi Untuk Pengenalan Kepada Tuhan Atau Ma'rifat Sehingga Mampu Melihat Tuhan Sehingga Bukit Itu Adalah Nama Kiasan Bagi Hamba Allah Yang Belajar Dan Diberi Ilmu Untuk Mampu Mengenal Tuhan Sehingga Diberi Nama Tursina Tanda Bukit Yang Tinggi Kokoh Dan Kuat Yang Fana Tiada Kehebatan Yang Dimiliki Semata Mata Itu Hanyalah Milik Allah Tinggi Tapi Merendah Tidak Angkuh Dan Sombong Akan Dirinya Karena Mengenal Tuhan Sehingga Dimasukkan Namanya Dalam Al-Quran Makna Huruf Sin Dalam Surah Dan Kata Yasin Huruf Ya Merupakan Isyarat Atas Namanya Yang Maha Memelihara Dan Huruf Sin Pada Namanya Assalam Yang Menjaga Keselamatan Fitrah Anda Dari Segala Kekurangan Di Zaman Azali Dijaga Dari Bencana Hijab Hasrat Bangkit Dan Ibadah Assalam Merupakan Kenyataan Dan Sekaligus Pokok Utamanya Sedangkan Al-Quran Yang Penuh Bijaksana Merupakan Proyeksi Atau Gambaran Atas Keparipurnaan Assalam Itu Sendiri Yang Mengintegrasikan Seluruh Keparipurnaan Yang Mengandung Berbagai Hikmah Agung Dalam Numerologi Arab Huruf Ya Adalah Simbol Hamba Digunakan Untuk Memanggil Seseorang Atau Menarik Perhatian Seseorang Yang Bermakna Seseorang Hamba Menyembah Dan Menyebut Tuhannya Ya Allah Ya Rabbi Dan Lain-lain Ya Juga Digunakan Oleh Allah Memanggil Hambanya Ya Juga Berarti Simbol Antara Yang Disembah Dan Menyembah Huruf Sin Bernilai 60 Dalam Numerologi Arab Merupakan Simbol Dari Sir Muhammad Sir Adalah Rahasia Ketuhanan Yang Disimpan Dalam Diri Manusia Sebagai Hamba Huruf Sin Dalam Insan Huruf Alib Nya Adalah Allah Huruf Sin Adalah Rahasia Sir Ketuhanan Dua Huruf Nun Simbol Hukum Dunia Dan Akhirat Yang Merupakan Representasi Atau Perwakilan Kitab Suci Al Quran Tafsir Yasin Adalah Simbol Manusia Sempurna Yaitu Hamba Yang Mampu Menampung Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Di Dalam Sir Itu Seorang Penyembah Dan Disembah Bertemu Dan Berdialog Ibarat Sebuah Pohon Lengkap Dengan Pokoknya Cabangnya Dan Puncaknya Tursina Adalah Sebuah Lambang Manusia Yang Memiliki Ilmu Yang Mengetahui Dengan Sir Muhammad Ataukah Sir Ketuhanan Sehingga Ketika Dia Mampu Menembus Sir Ketuhanan Dalam Dirinya Maka Dia Akan Mampu Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Mampu Menembus Dimensi Tajalli Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Alamu Biswa Semoga Anda Faham Tentang Penjelasan Dari Video Muhammad Hamdan Al-Ghazali Ini Ulangi Video Ini Jika Anda Belum Mengerti Sampai Anda Memahami Apa Maksud Dari Video Muhammad Hamdan Al-Ghazali Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Muhammad Hamdan Al-Ghazali Ini Semoga Menjadi Ilmu Dan Manfaat Untuk Dirisi Pribadi Dan Anda Yang Nonton Video Ini Dukung Untuk Mengembangkan Channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali Ini Dengan Klik Lampang Merah Subscribe Gratis Dan Lonceng Notifikasi Gratis Tidak Ada Ruginya Dan Anda Bisa Mengunjungi Second Channel Saya Yaitu Tauhid Metafisik Yang Banyak Membahas Tentang Ilmu Mustika Pusaka Dan Sejarahnya Channel Ketiga Yaitu Maniak Akhika Membahas Lengkap Game Stone Secara Internasional Gemologi Kandungan Mineral Aura Zodiak Dan Metafisika Modern Dan Channel Baru Yaitu Maniak Tauhid Metafisik Product Menjual Baju-baju Sufi Sebagai Pengingat Kemurnian Batin Diri Dan Batin Orang Lain Yang Melihatnya Menyebarkan Virus-virus Cinta Ketika Memakainya Dimanapun Berada Tersedia Semua Jenis Ukuran Baik Laki-laki Dan Perempuan Ukuran Panjang Dan Pendek Harga Promo Murah Dengan Kualitas Cotton Dan Sablon Terbaik Kontak Admin Whatsapp 0858 1688 0424 Inilah Review Baju Sufinya Baju Sufi Yang Pertama Logo Tauhid Metafisik Lambang Tauhid Yang Di Belakang Yang Ada Hanya Satu Baju Sufi Yang Kedua Aku Lebih Memilih Menjadi Orang Murni Logo Di Belakang Baju Adalah Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Ketiga Ketika Hawa Nafsu Takluk Maka Damailah Dunia Tulisan Di Belakang Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Keempat Aku Patah Hati Pada Fananya Dunia Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Kelima Suara Nurani Bersih Dan Murni Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Keenam Ego Diri Adalah Dinding Pembatas Antara Diri Dengan Tuhan Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Segera Pesan Baju Baju Sufi Stol Terbatas Terima Kasih Baju Tauhid